Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat bupropion. Bupropion adalah obat untuk mengatasi depresi, baik depresi ringan maupun berat. Obat ini juga bisa digunakan untuk membantu mengatasi kecanduan merokok. Sebagai antidepresan, bupropion bekerja dengan cara menyeimbangkan kimia alami otak atau neurotransmitter sehingga dapat memperbaiki suasana hati penderita depresi. Untuk mengatasi kecanduan rokok, bupropion bekerja dengan cara mengurangi hasrat ingin merokok dan efek putus rokok. Bupropion merupakan obat antidepresan yang harus digunakan dengan resep dokter. Selama penggunaan bupropion, pasien dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter agar kondisinya bisa terus terpantau, terutama pada masa awal penggunaan obat ini. Merek dagang bupropion yaitu Ziban Obat bupropion termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Obat ini dapat terserap ke dalam asi. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Dosis dan aturan pakai bupropion Untuk tujuan mengatasi depresi, dosis tablet jenis imediat rilis untuk dewasa yaitu dosis awal 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 100 mg sebanyak 3 kali sehari. Setelah beberapa minggu, dosisnya dapat ditingkatkan menjadi 150 mg sebanyak 3 kali sehari. Dosis tablet jenis sustain rilis untuk dewasa yaitu dosis awal 150 mg sekali sehari di pagi hari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 2 kali sehari. Setelah 4 minggu dosis dapat ditingkatkan, namun tidak lebih dari 200 mg sebanyak 2 kali sehari. Dosis tablet jenis extended rilis untuk dewasa yaitu dosis awal 150 mg per hari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 300 mg per hari. Dosis maksimal 450 mg per hari. Dosis tablet jenis imediat rilis untuk lansia yaitu 37,5 mg 2 kali sehari. Dosis tablet jenis sustainit rilis untuk lansia. Dosis awal 100 mg per hari. Dosis maksimal 300 mg per hari. Untuk tujuan menghentikan kebiasaan merokok. Dosis tablet untuk dewasa yaitu dosis awal 150 mg sekali sehari selama 3 hari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 150 mg 2 kali sehari, selama 7-12 minggu. Dosis maksimal 300 mg per hari. Dosis tablet untuk lansia yaitu 150 mg sekali sehari, selama 7-9 minggu. Interaksi bupropion dengan obat lain. 1. Peningkatan risiko terjadinya efek samping yang fatal digunakan dengan obat penghambat monoamin oksidase atau MAOI. 2. Peningkatan risiko terjadinya efek samping yang fatal, apabila digunakan dengan levodopa atau amantadin. 3. Peningkatan toksisitas dari bupropion, apabila digunakan bersama penghambat beta. 4. Peningkatan risiko terjadinya kejang, jika digunakan bersama antipsikotik, teofilin, atau kortikosteroid. 5. Penurunan efektivitas bupropion, bila digunakan dengan karbamazepin dan ritonafir. Efek samping bupropion yaitu mual atau muntah, pusing, sakit kepala, merasa gelisah, sulit tidur, bernapas secara berlebihan atau hiperventilasi, mulut kering, sakit perut, tremor, kehilangan nafsu makan, telinga berdenging atau tinitus, sembelit, sering buang air kecil, detak jantung tidak beraturan atau aritmia. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.